baru pulang bentar saya tommy lalu si leci level berapa leci itu ane-ane dipungut dari karoke gak tau deh gue level berapa, gue rasa dulu levelnya level 1 say tapi kalau udah sampe di keep bisa jadi level 3 amatir, profesional, internasional mau kemana, mau ketemu Elon Musk lonte mencari nafkah betul, tapi kadang-kadang lonte tuh suka gak tau diri say gue tuh rumah tangga gue tuh hancur gara-gara lonte tuh udah 1, 2, 3 kali say gak ada belajar-belajarnya gue, mana pada anjing tuh laki-laki gue bingung apa yang kurang dari gue, gue juga bingung dikasih yang limit, dikasih yang apa, limited ya limited, maunya yang best seller, gue bingung hah gimana nih laki-laki, gue bingung udah seharapan belum-belom tawa aja, ini matanya kayak belum tidur emang, ini mata-mata orang yang cari duit tuh begini nih, ini begini orang yang cari duit tau loh kalian, kalo punya pasangan atau punya suami yang selingkuh sama lonte atau apapun itu ya, ini kan beri cyanida deh, lu racunin deh kalo gak, jangan terlalu banyak, terlalu mati ditetesin aja lah, ditetesin biar keleenggan abis itu lu suntik mati loloknya, burungnya biar gak bisa ngapa-ngapain lagi tuh botnya merk apa, merk thai nanti masuk penjara, gak ada lah masuk penjara, makanya jangan dibikin mati kalo dibikin mati, iya lu pada masuk penjara lu tetesin aja, lu tetesin tetesin ke biji mata anu kami sangat butuh pertolongan eh, gua aja minta tolong sama Tuhan cari duit sendiri, lu minta tolong sama gue lu mendewakan gue, minta tolong sama gue sejak kapan gua jadi tempat pertolongan, penampungan orang-orang sulit rakyat susah ya, memang gua aja pagi-pagi udah ada di Bali, nanti pulang pabrik ke setelan, apa balik ke setelan pabrik? dulu kalem gak ada yang kalem, gua memang begini dari dulu sampai sekarang kemarin-kemarin malas aja gua ngebacot, gak ada yang mau gua bacotin kembali ke setelan pabrik, kembali ke setelan pabrik pabrik apa ya, pabrik-pabrik pabrik balik setelan pabrik, setelan gua lah yang penting gua gak ngerugiin keluarga lu kecuali gua ngerugiin negara tuh kecuali gua ngerugiin negara tuh kadang-kadang gua bantu negara, tiap tahun gua bayar-bayar pajak gak tau deh tuh gue, bid pajak dibawa lari ke mana dipake apa, yang penting bayar pajak aja deh sebagai rakyat Indonesia kapotnya merek apa, merek silit gimana kesannya? semalam nonton MMBI, bagus banget bagus banget itu Kak Igun, itu kayaknya one off kayaknya itu adalah salah satu mimpinya Kak Igun itu tapi itu acara keren banget, sumpah sukses banget itu, gua aja termangat-mangat nontonnya sekeren itu, Kongres Kak Igun Bunda Niki minta bantuan, minta bantuan, bantuan gua aja kerja, lu minta bantuan sama gua, terus gua minta bantuan sama siapa ini gua kasih tau ya, rakyat dengerin kalian tuh dikasih otak, tangan, kaki, sama otak, tangan, kaki gua juga dikasih otak, tangan, sama kaki ya, dipake, dipake, jangan lu pake buat minta-minta jangan lu pake buat ngelontek banyak pekerjaan yang lebih bagus daripada minta-minta dan jual diri kecuali lu jual dirinya untuk ngebantu perekonomian keluarga, ga ada masalah abis lu gasak itu uang-uang para gadun ya, lu stop jangan lu pake buat foya-foya nah itu ga apa-apa, masih respect gua sama orang-orang yang kayak begitu ih sepik kali sepik gua aja kerja kerja dong, jangan pada males ngapain lu pada nontonin live IG gue, mendingan pagi-pagi kerja anjingnya gua sampe ketau lu minta-minta ke gue, lu nontonin live IG gue, lu minta-minta emang pada anjing rakyat ini ya kerja, apa kek, usaha dari yang kecil-kecil, kalo lu males lu jual ginjal deh, selesai atau lu jual organ-organ tubuh lu deh matinya juga lebih bermanfaat daripada kak minta bantuin, ngapain minta bantuin sama gua, gua aja ga kenal gua membantuin orang yang kenal aja kepada kagak tau diri duit gua kagak ada dibalikin, no apalagi gua ngasih bantuan sama netizen, rakyat lu pikir gua kepala negara minta bantuan sama gue no, minta bantuan sama menteri-menteri nanti sinting nih wali ya gua ngebesarin anak-anak gua tuh tanpa bantuan, tau ga? tanpa bantuan orang lain, gua tertati-tati anjing ya minta bantuan sama gue kayaknya banyak yang tutup ya ini oh ini udah sampe terus apa? terus kemana? masuk? iya lah muat ga mobil? muat ga coba udah dulu ya, gua mau meeting minta bantuan sama Rizky tuh minta bantuan sama Rizky ya kalo lu teteknya gede dibayar tuh 20 juta bayan tapi nanti di video ini ah takut bye abis itu diliatin ke temen-temen ya bye